Gimana ya cara mendapatkan story Kiramar Pamungkas dan melanjutkan kisah cinta Asi dan Joko? Yuk kita simak! Nah halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan kasih tutorial cara mendapatkan event story Kiramar Pamungkas Bangun enak-enak hotel dan melanjutkan rute kisah cinta perjalanan Asi dan Joko nih teman-teman Nah jadi untuk mendapatkan event ini itu kalian harus sudah menyelesaikan event hati hantu Joko Nah disini kalian akan mendapatkan guidance quest Temuin Joko dan bicara dengannya di area 1 hari Kamis tengah malam mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan Nah kalau udah gini kalian temuin aja hantu Joko nya ya Ingat ya syaratnya itu event hati Joko itu udah selesai ya teman-teman Oke disini langsung aja kita ajak ngobrol hantu Joko nya Joko keliatan sedih Nah disini kalian bisa lihat hatinya itu udah full ya jadi harus udah full Mas Joko apa kabar? Eh iya asep Joko keliatan sedih Ada apa mas? Kok mas sedih gitu? Ah gak apa-apa Tujuhku Saya cuma sedang mengenang masa lalu saja Masa lalu? Hmm biar ku tebak Masa lalu yang pernah diceritain ke aku itu kan Masa lalu bersama Suci Asi Mengangguk lalu mengadah ke langit dengan meruajah piluh Ya bersama Suci Asi Cinta sejatiku Kukira aku tidak akan bertemu lagi dengannya sejak Mount Umisa akan Tidak diam sejenak Menarik nafas lalu menghempuskannya Tapi akhirnya aku bertemu dengannya lagi di sitampi ini Kami sudah berada di dunia yang sama Ah iya iya kalian kan udah di dunia yang sama nih Bukannya malah justru cinta kalian bisa bersatu Menggeleng pelan dengan wajah yang lebih sedih Seharusnya begitu Ya seharusnya begitu Tapi Tapi kenapa Tapi sayangnya Suci Asi bukan seperti Suci Asi yang dulu Dia sudah tidak lagi mengingat saya sama sekali Dia sudah lupa segala hal tentang saya Tetapannya itu loh Saya tidak bisa lupa bagaimana dia menatap saya dengan kebingungan Dan tak mengenali saya saat kita bertemu setelah saya menjadi hantu Ini sangat menyedihkan Hah kok bisa Mas Joko bisa ingat dia cintanya dan semua masa lalunya Tapi kenapa Asi tidak ingat sama sekali Joko menggeleng sedih Entahlah itulah sebabnya dari tadi saya berpikir keras Bagaimana supaya ingatannya Suci Asi kembali Saya ingin sekali supaya dia bisa mengingat kembali semua kenangan manis bersama saya Aku cuma bisa menatapnya yang terlihat sangat sedih dan kecewa Aku berpikir keras seharusnya ada jalan atas kesedihannya Tapi apa seandainya ada yang bisa aku bantu Dari tadi aku terus bertanya-tanya Siapa yang bisa membantu kita memecahkan semua ini Mungkinkah orang pintar atau semacamnya Entahlah Aku pun tertegun dan ikut bertanya-tanya dalam hati Orang pintar di Citampi Sepertinya aku tahu Akhirnya aku ingat sesuatu Aku pernah mendengar ada seorang paranormal di hotel ena-ena Namanya Kiramat Pamungkas Kataku tiba-tiba Hantu Joko yang sedang menunduk sedih Secara cepat menatapku Kulihat sorot mata penuh harapan Tiba-tiba terlihat di wajahnya Kiramat Pamungkas Siapa itu Paranormal di Citampi Aku pernah dengar kalau dia sakti Termasuk bisa melihat makhluk asal juga Benarkah? Sayangnya beliau gak setiap waktu ada disana Ada waktu-waktu tertentu Kata Asep Memangnya kapan saja dia ada? Di dalam hotel pada malam hari Kata Asep Baiklah Aku percayakan padamu anak muda Oke nanti saya akan pergi ke hotel ena-ena Untuk menemuinya ya Baiklah terima kasih banyak Asep yang baik hati Aku tunggu kabar baik darimu Pastinya akan kukabari Sampai ketemu lagi ya Sampai ketemu Asep Oke Kamu berhasil menemui dan dibicara dengan Joko Nah jadi disini misi kita itu Untuk mengembalikan ingatan Asep Dan membuat Asep ingat masa lalunya gitu ya Dengan Hantu Joko Temui Kirahmat Pamungkas Seorang paranormal sakti Di ena-ena hotel pada malam hari Nah disini saya udah ketemuni Langsung aja kita ajak ngobrol ya Kirahmat Pamungkasnya Permisi Kirahmat Pamungkas Eh kenapa Ki Apa saya salah bicara Nggak cu Tapi maaf lu ya Tapi saya nggak terima Cekodam ya Saya sudah cukup kaya Istri juga udah banyak Hah maksudnya Hahaha Nggak apa-apa cu Ya saya ini bukan siapa-siapa kok Cuma paranormal paling sakti sih Tapi mungkin di Jagat Raya juga Mungkin lu ya Eh iya Ki Sejagat Raya deh pokoknya Asep Hahaha Bagus Bagus Kirahmat mengelus-ngelus diingkutnya Pasti kamu kesini mau nanyakan Hahaha Sekali liat juga saya udah tau Masa depenmu soalnya suram Aduh Ya Ki Rahmat Saya mau tanya-tanya Bukannya memang orang yang datang menemui dia Pasti mau bertanya-tanya ya Ah sudahlah Hmm Boleh Boleh Tapi asal kamu tau aja Saya butuh bertapa ratusan tahun Buat dapet kesaktian ini Ya ini juga karena saya memang sudah banyak kepalaman juga Saya ini sudah 80 tahun lebih loh Kirahmat ngomongkas Kok Kayak ada yang salah ya Ah sudahlah Ya saya Tapi ikhlas menolong kok Saya nggak minta bayaran Tapi ya Kalau mau nyumbang 10 juta RC Juga boleh Waduh Ki Ampun Saya nggak punya uang segitu Gimana kalau bayarnya pakai hal lain aja Hmm Hal lain ya Kulihat Kirahmat sibuk berpikir Lalu ia terlihat seperti mendapatkan sebuah ide Kalau gitu Gimana kalau gantinya Saya minta bayarannya Kamu bantu saya Renovasi hotel enak-enak ini Menjadi hotel yang bagus Seperti semula Apakah kamu sanggup Renovasi hotel enak-enak Wah mahal juga sih Tapi okelah Pasti aku bisa Aku akan coba usahakan Baik Nanti saya akan kembali lagi Bagus Bagus Kata Kirahmat ngomongkas Kamu berhasil menemui Dan berbicara dengan Kirahmat ngomongkas Oke Jadi misi kita sekarang itu Membangun hotel enak-enak dulu ya Teman-teman Nah ini Udah ada nih sketsanya Nah kita lihat Nah disini Kalian perlu Tumpukan bata Genteng Sok semen Lukisan Dan patung kuno Ini teman-teman Untuk benteng Itu kalian bisa kereting Ditungkup lebur Kalau sok semen Tumpukan bata Itu kalian bisa beli Dituk kebangunan Lukisan Kalian bisa minta Di istri kalian Kalau patung kuno Itu dari mulung ya Oh ya disini Oh ya disini kalian akan Dapet SMS lagi Selesaikan renovasi enak-enak hotel Kirahmat ngomongkas Mau tempat itu menjadi Bagus seperti semula Dan temui kembali Kirahmat ngomongkas Di enak-enak hotel Malam hari Oke disini Pakai gitu ya Udah bagus Udah cerah Udah terang Gitu ya tempatnya Ya pokoknya Udah layak huni Teman-teman Selanjutnya disini Kalian lanjut Ngobrol ke Kirahmat pemongkas Hahaha Bagus Bagus Tiba-tiba Masa depanmu Jadi lebih cerah cu Aku pun ikut Terkagum-kagum Melihat suasana hotel Enak-enak ini Yang tadinya Tidak layak ditempati Saat ini Sudah berubah Menjadi indah Dan megah Aura bangunan ini Sudah lebih jernis sekarang Kirahmat Seperti merasakan Sekitar gedung Ya 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 Bagus Bagus sekali cu Kasih ki Oke Dekat duduk Di sofa Kirahmat duduk Di hadapanku Dan menetapku Tetapan matanya tajam Memperhatikanku Tetapannya yang seperti Menilai Membuatku cukup gugup Nah Coba kamu jelaskan Semuanya Gimana masalahnya Jadi gini ki Hmm Saya mau membantu Seorang hantu pria Yang saat ini Sedang berkentayangan Di sitampi ki Saya ibah padanya Karena dia mempunyai Keinginan khusus Yang belum tersampaikan Ya ya Saya tahu Yang kamu maksud Hantu gentayangan Baru-baru ini Adalah hantu Joko Seno Bukan Hah Aki bisa tahu Yo ya Mesti saya tahu Saya sudah terawang Dari dulu Eh Iya ki Lanjutkan Sebenarnya Saya sudah tahu sih Apa yang terjadi Masalahmu Apa yang jadi Masalahmu Tapi kamu cerita aja Dia sangat mencintai Seorang wanita Yang juga seorang Hantu gentayangan Di sitampi Bernama Suci Asi Semasa hidup Mereka berdua Saling mencintai Dan hampir menikah Namun Asi sudah meninggal duluan Tadinya Dia kira Bila mereka berdua Sudah menjadi hantu Cinta mereka Bisa bersatu Tapi ada hambatan Yang menghalangi Cinta mereka Bersatu Ternyata Selama menjadi hantu Asi sama sekali Lupa akan dirinya Masa lelunya Dan kisah cintanya Bersama Hantu Joko Itu sebabnya Hantu Joko Merasa sedih Saya mau minta Tolong Aki Untuk bantu Memulihkan ingatan Suci Asi Supaya cinta mereka Bisa bersatu Saya kasihan pada mereka Ki Ah ya ya Paham Suci Asi Asi Ki Rahmat Memenjamkan mata Ia seperti berusaha Mengingat sesuatu Matanya terpejam Cukup lama Sambil berpikir Sofa yang kududuki Menghiasi ruangan itu Bersamaan dengan Meja TV Dan ada TV besar Terpampang Lalu kulihat ada Akses ke ruangan lain Yang sepertinya Ke kamar utama Hanya satu Yang menarik perhatianku Foto besar Ki Rahmat Yang terpampang Tepat di tembok Di belakang Ki Rahmat duduk Di gambar itu Ki Rahmat Memakai baju tradisional Sambil menilangkan Kedua tangannya Dengan wajah penuh Percaya diri Suci Asi Suci Asi yang malang Saya ingat Saya ingat Oke ingat Tolong kasih tau Ki Kenapa dia bisa Lupa ingatan Sabar toh Anak muda Buru-buru amat Dikejar kambing gila ya Eh Iya maaf Ki Silahkan cerita saja Yang lengkap Saya sabar mendengarkan kok Ki Iya Iya Saya ingat malam itu Waktu itu Saya masih muda Tapi sudah sakti loh ya Cuma ya Lebih sakti sekarang Iya Ki Iya Percaya kok Ki Mengusap Dago Dengan ekspresi puas Bagus Bagus Saya jadi teringat Malam itu Malam yang dingin Ketika saya hendak Mengganti lampu minyak Di depan rumah Saya di pinggir hutan Sudah dengar Suara wanita menangis Masa itu Menangis berintis sedih Oke Ada yang menangis Suara apa itu? Sepertinya ada suara yang orang menangis Aku celinga-celingung berusaha mencari arah suara orang menangis itu Sepertinya suaranya berasal dari arah dalam hutan yang ada pohon rindangnya Ya saat itu aku sedang sering tinggal di tepi hutan yang tenang untuk mendalami ilmu kesaktianku Setelah menyalakan lampu minyak Aku berjalan menuju hutan Menuju pohon rindang Aku tidak takut Cuma penasaran Suasananya sangat gelap Gulita Aku berjalan hanya diterangi lampu minyak yang aku pegang Dan aku acungkan sebagai petunjuk ke arah Angin bertiap begitu kencang Membuat tubuhku sedikit menggigil Saat itu sudah masuk tengah malam Suasananya sangat sepi Hanya suara langkah kakiku yang melangkah Menginjak tanah lembab Dan daun kering yang terdengar Saat aku mendekati pohon rindang Suaranya tangisan seorang wanita Semakin jelas Dendengar sangat pilu Aku berjalan semakin mendekat Dan mencari sumber suara Permisi Siapa tau disana Permisi Kataku dengan suara yang nyaring Berharap secepatnya melihat sesuatu Nah ini teman-teman ya Untuk fotonya Disini fotonya itu udah ada warnanya Dan bukan sketsa lagi Video bagus banget ya Disini ada kiramar pemungkas Terus juga suci asi yang ketakutan gitu Dia lucu banget ya di foto ini Dia makin cantik gitu Kalau dia kaget kayak gitu teman-teman ya Saat aku semakin mendekati pohon rindang itu Akhirnya aku bisa melihat sosok yang menangis itu Kulihat seorang wanita berambut panjang Dan baju gaun putih panjang sedang menangis Kedua kakinya tidak menapak tanah Oke disini asi udah meninggal ya Disini five nya juga di tengah malam gitu ya Di hutan yang gelap gitu teman-teman ya Melihatku datang wanita itu terkejut Dan menatapku dengan ketakutan dan waspada Wajahnya cantik namun pucat Aku pun tersenyum dan secara perlahan Dan hati-hati aku menghampirinya Ia seperti kucing yang ketakutan Dan seperti bersiap-siap untuk kabur kapan saja Eh tunggu tunggu kamu gak usah pergi Saya bukan orang jahat Sini kemari coba cerita kenapa kamu sedih Wanita itu sepintas seperti bingung Dan waspada bersamaan Ia seperti takut aku akan menyakitinya Tapi aku hanya terdiam Sambil tersenyum ramah padanya Ku biarkan ia berpikir dan menjadi lebih rileks Tak lama ia terlihat lebih rileks Lalu kemudian perlahan mulai menghampiriku Dengan cara melayang Aku bingung kenapa aku bisa ada di sini Siapa aku dan kenapa aku ada di sini Aku gak tahu arah Apa kamu bisa membantuku Aku langsung bisa tahu bahwa dia baru saja meninggal Tapi ada yang aneh padanya Dia seperti setengah manusia, setengah hantu Seperti ada sesuatu yang belum selesai di dirinya Oke Suci Asih, namamu Suci Asih kan? Oh iya, namaku Suci Asih Tolong kasih tahu masalah luku dan kenapa aku ada di sini Maaf, saya gak bisa menerawang masalah lumu Kemampuan saya masih terbatas Saya masih belajar Saya hanya tahu namamu adalah Suci Asih Tapi aku betul-betul bingung mas Udah beberapa hari ini aku gentayangan di sekitar sini Tanpa arah dan tujuan Aku Kamu sudah meninggal Tapi gak tahu kenapa Kayaknya kamu bisa jadi manusia lagi Oh iya, tolong kasih tahu aku Gimana cara supaya aku jadi manusia lagi Kasih tahu aku Mata Asih berkaca-kaca Sabar, sabar Coba mana tanganmu Saya bantu Terawang untuk cari jalan keluar Asih mengulurkan tangannya perlahan Lalu kupegang Kurasakan dingin yang menusuk Saat kupegang tangannya Aku mau coba konsentrasi ya Aku memegang tangan Asih Dan memujamkan mata Namun sebelum memujamkan mata Ku lihat ia mengangguk semangat Kurasakan beberapa petunjuk Saat aku memegang tangannya yang sedingin es Aku terus memujamkan mata Sambil memegang tangannya untuk berkonsentrasi Bagaimana? Tanjanya lembut seperti berpisik Kamu harus menemukan pasangan sejatimu Untuk bisa menjadi manusia seutuhnya Dan berbahagia bersamanya Pasangan sejati Lalu dimana aku harus menunggunya Area 1 di kuburan kota Citampi Pastikan hari Kamis malam Kamu secara rutin menunggu pasanganmu itu Kapan dia akan muncul? Soal itu hanya Tuhan yang tahu Itu di luar kuasa saya sebagai manusia Yang bisa kamu lakukan adalah Pergi ke Citampi Dan mulailah penantianmu di sana Tapi Mejamkan kedua matamu Kamu harus yakin Perkataan saya tadi masuk ke lubuk hatimu Kamu akan menemukan cinta sediatimu Yang akan membuatmu kembali menjadi manusia Kulihat wanita cantik Berambut panjang itu Mejamkan kedua matanya Dan terlihat bersungguh-sungguh Memikirkan sesuatu Tak lama ia menghilang dari hadapanku Oke Terus setelahnya Dia setia nunggu di kuburan Citampi Setiap hari Kamis Loh iya Dia seharusnya Sampai detik ini Masih menunggu pria Yang dicintainya itu Dia sendiri penasaran Dan ingin tahu Siapa pria itu Nah itu dia Saat hantu Joko sudah menemuinya Asi benar-benar Nggak ingat dia sama sekali Termasuk memori Masa lalu bersamanya Tolong kasih tahu Ki Gimana caranya Supaya Asi bisa ingat Masa lalunya Tanya Asif Ki Rahmat terdiam sejenak Dia seperti sedang memikirkan sesuatu Sambil mejamkan mata Aku terdiam Memberikannya waktu Berkonsentrasi Ada empat tugas Yang perlu kamu lakukan Katanya tiba-tiba Membacakan keningan Satu tugas Terselesaikan Maka akan ada Satu memori Asi Yang akan terbuka Buatlah Asi ingat Semua memorinya Maka mereka akan ketemu Dan bisa saling mencurahkan Rasa cinta Yang selama ini terpisah Oleh alam yang berbeda Kasih tahu caranya Ki Saya ingin melihat mereka Berdua bersatu kembali Baik-baik Setelah kita bicara Saya akan kasih tahu Baik Ki Saya akan selesaikan tugas-tugas itu Dan memberinya pada Asi Terima kasih banyak Buat bantuannya Ki Akhirnya saya bisa bantu Menyatukan lagi Cinta mereka yang terpisah Kamu juga sudah membantu Membuat tempat ini Menjadi indah kembali Terima kasih anak muda Sama-sama Ki Saya pergi dulu Baik anak muda Semoga berhasil Oke Nah disini Kalian akan mendapatkan Quest nih teman-teman Berikan rantang Keranjang Pisang goreng Untuk Asi Mungkin dengan itu Akan mengembalikan Ingatannya tentang Joko Nah jadi Itu teman-temannya Untuk cerita Kiramat pamungkas Dan disini Kita dapat quest nih Yang akan nanti Kita lanjut ya Jadi misi kita itu Untuk membantu Membalikan ingatan Asi Dan cinta mereka itu Akan bersatu kembali Gitu teman-teman ya Oke teman-teman Jadi itulah dia tadi Cerita story Kiramat pamungkas Untuk keruto yang Tidak menikahi Asi Semoga kalian suka Dan semoga Bermanfaat Terima kasih telah menonton